Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya, amin Dan saya juga ingin ngucapin hatunuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah SWT, amin karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya dan hari ini kayak biasanya kalau kita masuk weekend atau hari libur Sabtu Minggu, kita akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua yang insya Allah mewakili pertanyaan kurang lebih Boboto semua gitu ya Nah, hari ini ada pertanyaan apakah GBLA akan menjadi home base Persib di sisa laga akhir musim ini Nah, nanti juga saya ada satu catatan merah dari Luis Mila tadi malam Apakah sinyal melepas pemain atau tidak dan sesuai janji saya kemarin setelah pintu Persib tertutup untuk juara maka saya akan coba ngasih sedikit demi sedikit bocoran yang ada di manajemen tentunya dan langsung aja selengkapnya kita bahas di video hari ini Baik Boboto, sebelumnya kita ucapkan selamat dulu atas kemenangan PSM Makassar 3-1 melawan Madura United tadi malam sekaligus memastikan juara BRI Liga 1 tahun ini tahun 2023 milik PSM Makassar Nah, bagaimana dengan nasib Persib Bandung dan Persija Jakarta sekarang kita tinggal berlomba-lomba untuk menempati posisi runner-up atau posisi kedua sampai dengan akhir musim nanti Nah, jadi masih kedua tim ini berpeluang siapa yang akhirnya nanti masuk AFC Cup untuk tahun depan ya dan itu pun kalau Indonesia sudah tidak kena band oleh FIFA Mudah-mudahan ya tidak kena band lah kalaupun di band ya mungkin di band hal lain tidak dalam konteks pertandingan internasional gitu ya Baik, langsung kita masuk di pertanyaannya pertanyaan yang pertama Kang, apakah Persib sudah bisa main di GBLA lagi? Karena kan Piala Dunia sudah dipastikan batal Nah, sebetulnya sudah sangat bisa ya untuk Persib Bandung kembali ke GBLA hanya saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tim Persib Bandung kembali home base-nya di GBLA gitu Nah, ini biar tidak gagal paham dan teman-teman tidak sesat juga menerima informasi dari luar saya akan coba kasih informasinya sedetail mungkin namun secara singkat Jadi, untuk yang pertama harus ada dulu serah terima dari Kementerian PUPR mengenai perjanjian pakai di awal Jadi kan untuk Kementerian PUPR ini selaku penanggung jawab venue stadion utama dan stadion latihan yang akan digunakan Piala Dunia ke pemerintah setempat Jadi, dari Kementerian PUPR ini harus serah terima dulu berkas antara harusnya kan dilakukan pada saat selesai Piala Dunia gitu kan Nah, karena Piala Dunianya batal ya saat ini mungkin ada sedikit apa ya direvisi beberapa poin dari PUPR yang mana kalau memang stadion venue utamanya akan digunakan kembali oleh tim tuan rumah ya harus ada penyerah terima juga gitu ke pemerintah setempat Nah, ini juga yang rencananya khusus untuk GBLA nantinya tim PUPR akan menyerahkan kembali ke pengurusan stadion GBLA langsung ke pemerintah kota Bandung yaitu langsung ke wali kotanya Nah, serah terima ini masih disusun oleh tim PUPR katanya Jadi, kabar terakhir kemarin yang saya dengar itu tim PUPR masih menyusun draft untuk nantinya akan diselesaikan secepatnya jika memang memungkinkan untuk musim ini sebelum selesai sudah beres untuk draft selah terimanya maka bisa langsung dikasih ke tim atau ke pemerintah kota Bandung dan bisa digunakan oleh tim Persib Bandung tapi kalau memang belum selesai ya kemungkinan tetap musim depan untuk menggunakan stadion GBLA Jadi, untuk Persib saat ini masih harus nunggu dulu jadi bukan keputusan dari Pemkot juga tiba-tiba Persib bisa main tidak harus ada selah terima dulu dari tim PUPRnya Nah, ini juga saya dikasih tahu bocorannya kemungkinan dua sisa laga kandang Persib Bandung musim ini melawan Persib Solo dan Persib Cabo yang belum ditentukan waktunya kapan itu masih akan main di Pakansari Bogor katanya tapi kalaupun memang bisa main di GBLA kemungkinan, ini baru kemungkinan pertandingan laga kandang Persib terakhir melawan Persib Cabo jadi pada saat melawan Persib Solo besok kemungkinan masih akan main di Pakansari jadi intinya jika mau main di GBLA lagi pihak Persib harus nunggu dari PUPR dulu serah terima stadion ke Pemkot Kota Bandung baru Pemkot bisa memberikan izin ke manajemen Persib untuk melanjutkan sisa pertandingan di stadion GBLA begitu ya, nah tentu disini juga menyangkut nantinya kan ada biaya perawatan stadion GBLA dan lain sebagainya nah inilah yang masih direvisi oleh tim PUPR yang mana harusnya kan kontraknya tuh sampai selesai Piala Dunia dirawat oleh PUPR sepenuhnya untuk biaya perawatan stadion namun karena dibatalkan apakah ini biaya perawatan akan dibebankan ke Pemkot Bandung kembali Pemkot Bandung tentu ya akan membebankan juga ke tim manajemen Persib dengan biaya sewa nah atau tim PUPR ini mengikhlaskan atau setidaknya merelakan yaudahlah ini saya serah terima aja semua biaya perawatan sampai akhir musim ini ya tetap dibiayai oleh PUPR tapi ya itu masih saya gak bisa bicara mengenai hal-hal yang sensitif begitu karena saya juga takut diban lagi dan yang kasihan Pak Asisten kemarin juga waktu saya bahas tentang GBLA yang kena tegur Pak Asisten jadi saya harus ada batasannya juga saat ini untuk membahas mengenai hal-hal sensitif menyangkut duit apalagi menyangkut uang yang ada yang beredar di kalangan pejabat-pejabat gitu ya jadi punten buat Boboto bukannya saya tidak mau ngomong lebih banyak tapi saya membatasi diri karena ya memang susah lah kalau untuk masalah uang itu sensitif ya jadi harus orang-orang di atasan aja yang mengetahuinya gitu baik kita masuk di pertanyaan kedua jadi tadi intinya kita tunggu saja nanti saya akan coba update kembali jika memang sudah bisa bermain atau tidak dan ya nanti kita tunggu dulu ya oke pertanyaan kedua Kang apakah ada rumor pemain yang fix ke Persib musim depan nah sesuai janji saya kalau kemarin Persib sudah tertutup pintu untuk juara maka saya akan coba mengabari beberapa hal yang saya tahu mengenai info ya sedikit info dari manajemen gitu ya nah ini juga perlu diperhatikan Boboto saya disini tetap akan mengedepankan sisi apa ya kode etiknya tidak menyebutkan pemain tidak menyebutkan nama pemain maksud saya tidak menyebutkan posisi dan lain sebagainya hanya silahkan dicerna aja atau ditebak-tebakan saja sendiri ya jadi apa yang sudah saya kasih infonya mudah-mudahan bisa di ya di apa ya di ulik sendirilah siapa tentang sosok pemain tersebut nah ini pemain yang kemungkinan hengkang yaitu dua orang pemain naturalisasi musim depan yang satu kemungkinan dipinjamkan bisa ke tim Liga 2 atau tetap di tim Liga 1 ataupun tim mana yang nantinya paling cepat atau paling serius untuk meminang salah satu pemain naturalisasi yang ada di Versi Bandung dan satu lagi pemain naturalisasi ini kan ada dua nah satu bisa jadi dipinjamkan ke tim Liga 2 atau tetap ada di tim Liga 1 dan satu pemain naturalisasi ini antara dipecat atau dihentikan kontraknya atau harus mengundurkan diri dengan catatan dengan catatan manajemen akan memberikan bentuk apresiasi ke si pemain tersebut dengan tidak memberikan pemain tersebut penalti untuk masalah kontrak karena kan kontraknya masih ada di Persif nah biasanya kalau pemain mengundurkan diri ataupun dipecat ya tentu akan ada apa ya sedikit THR gitu ya tapi ya kalau pemain itu mengundurkan diri bahkan tidak akan dikasih penalti ya besok maka aja lah ngundurin diri ya gak apa-apa sisa gajinya juga nanti manajemen bayarkan gitu ya dan kemungkinan jika musim depan pemain naturalisasi ini tetap harus minimal 2 di dalam 1 tim maka tim Persif Bandung kemungkinan akan tetap menggunakan hanya 1 pemain naturalisasi saja nah ini ya silahkan ditebak saja siapa jadi dari 3 pemain naturalisasi yang ada saat ini 1 yang akan tetap dipertahankan 2 akan dilepas dan kemungkinan musim depan gak akan nambah pemain naturalisasi jadi hanya 1 ini saja itu informasi terakhir yang saya dapat dan pertanyaan ketiga Kang kenapa tadi malam kok tidak ada Thomas Doll di Benz Persija nah ini kalau masalah Thomas Doll itu apa ya untuk saat ini peraturan dari PT LIB juga kan kalau ada pelatih yang menerima akumulasi 2 kartu kuning maka tidak boleh mendampingi tim pada saat sesi wawancara atau lebih lagi menemani timnya pada saat pertandingan di hari H jadi Thomas Doll ini terkena akumulasi kartu jadi dapat 2 kartu kuning sebelumnya pada saat Persija melawan Madura dan Persija pada saat melawan PSIS Semarang kemarin terakhir jadi Thomas Doll ini dapat kartu kuning dari Wasit sehingga 2 kartu kuning ini selanjutnya tidak boleh mendampingi tim dalam sesi wawancara maupun dari sisi pertandingan di hari H gitu ya dan saya juga ada info tambahan sedikit mengenai hasil tadi malam jadi semalam Louis Miller langsung meminta maaf kepada teman-teman Boboto terutama dan khususnya kepada manajemen yang mana ya kita tahu lah kemarin saya sudah pernah bahas sedikit manajemen mengharapkan hasil yang baik tapi ya ternyata hasilnya memang tidak sesuai harapan katakanlah begitu ya tapi dengar-dengar Louis Miller ini memang agak sedikit kecewa berat di lini belakang maupun lini serang Persib nah ini juga di catatannya ada pemain yang memang sudah mendapat beberapa kali spidol merah dari Louis Miller namun apakah masih dikasih kesempatan di pertandingan sisa selanjutnya atau sudah benar-benar tidak akan dimainkan lagi ya kita tunggu nanti saja ya apalagi ini kan menjadi ajang penilaian untuk pemain-pemain tersebut gitu jadi ya ya kalau menurut saya sih 3 kali kartu merah katakanlah atau 3 kali spidol merah ya kemungkinannya kecil dipertahankan di musim depan jika memang Louis Miller masih di Persib Bandung dan mungkin itu saja teman-teman Boboto informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah wawasan baru untuk teman-teman Boboto semua selamat berlibur selamat berhari pekan happy weekend assalamualaikum Boboto salam dunia